KERIBUTAN ANTARA PELANGGAN SISTEM CASE ON DELIVERY TOD KERIBUTAN ANTARA PELANGGAN SISTEM CASE ON DELIVERY TOD DENGAN PENERIMA ALIAS PELANGGAN DAN KURIR KEMBALI VIRAL TERJADY Dalam video yang beredar luas di media sosial alias medsos itu, tampak dua orang memarahi kurir yang sedang mengantarkan barang. Dalam video itu, pembeli diketahui tak ingin membayar barang pesanannya. Padahal paket tersebut sudah dibongkar. Bukan tanpa alasan juga, pemesan atau pelanggan itu tidak sesuai dengan yang dipesan dan barang yang tiba. Kustomer beli bor harga Rp 77.000, saat barang datang ternyata cuma kepala bor saja. Memang tidak masuk akal sih ada bor seharga itu, tulis penggunggah Eddoro BI melalui Instagram sebagaimana dilansir Kompas.TV dengan judul berita, viral video kurir diguyur air oleh konsumen. YLK imlinta sistem COD dihapus. Pembeli beralasan tak membayar paket tersebut karena apa yang dia pesan tak sama dengan yang tertera di katalog penjual. Kustomer beralasan dia pesan sesuai foto yang ada di katalog seller. Akhirnya kurir membuka aplikasi dan di situ tertulis kepala bor Rp 77.000. Gambarnya kepala bor dengan bornya, tulisnya. Selain itu literasi digital masyarakat Indonesia juga menjadi sorotan tulus. Sebab kesalahpahaman dalam sistem COD terus terjadi. Edukasi terkait sistem pembayaran langsung ini pun tak cukup untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi. Tidak cukup edukasi. Karena literasi digital masyarakat masih rendah tutur dia. Selain itu tampak salah seorang lantas menguyur air kepada kurir yang menandai berakhirnya video. Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, menanggapi kejadian serupa berharap sistem COD pada marketplace sebaiknya dihapuskan. Seperti diberitakan kompas.com, Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021, tulus beralasan sistem itu merupakan anomali karena pembelian secara digital tetapi metode pembayarannya menggunakan mekanisme konvensional. Sebaiknya COD dihapuskan saja karena itu hanya masa transisi dan merupakan bentuk anomali. Pembelian dengan digital, pembayaran juga dengan digital. Sudah cukup 4 tahun untuk masa transisi dengan sistem COD, ujarnya. Asteris garis miring tribun batam.it jadi bagaimana menurut Anda? Waduh medeni tenan guys, emaknya galak tenan.